Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini masih bersama saya Sardi elektronik channel spare service tutorial dalam video kali ini saya akan memperbagi sebuah mesin cuci sub 2 tabung nah bisa kita lihat mesin mesin cuci ini dengan kerusakan airnya ngucur terus ya ini lewat selang pembuangan bisa kita lihat dia terus mengalir nah bagi teman-teman yang memiliki mesin cuci di rumah dengan kasus seperti ini tonton videonya sampai selesai agar anda bisa memperbaikinya sendiri di rumah tanpa harus panggil teknisi Nah untuk cara memperbaikinya kita buka bagian kap belakangnya untuk kasus seperti ini bisa karena karetnya sudah kaku mulai minta ganti juga bisa karena terkadang tersumbat oleh uang 500an kadang cemiti kadang dom itu juga bisa kotoran-kotoran yang menyangkut di bagian saluran pembuangan Nah untuk video kali ini saya akan berbagi tutorialnya bagi teman-teman bagaimana cara mengganti karet hasilnya karet sil pembuangan mesin cuci nah ini ada jalur pembuangan ya di sini yang bisa diangkat di tarik ke atas dan bisa kembali lagi ke bawah ini kita bukanya untuk model mesin cuci seperti ini sangat sulit sekali karena pinggirannya itu halus ya tidak ada geretannya nah ini pembuka membukanya itu sangat sulit sekali nah untuk cara membukanya itu sangat mudah kita gunakan satu alat yaitu menggunakan sebuah tang seperti ini nah kita cepetkan bagian atas kita untir begitu kanan nah setelah kendor nanti bisa kita buka menggunakan tangan nah seperti ini teman-teman cepat ke atas seperti ini karena di dalam ada sebuah birnya nah ini sama yang punya mesin cuci suruh ganti karetnya saja katanya ini sudah lower atau kaku ya ini saya bawakan ini sengaja saya bahkan karet yang lebih panjang ukurannya tapi untuk diameternya sama bisa kita lihat nanti biar bertujuan agar lebih rapat nah seperti ini Oke sekarang saya akan praktikan cara menggantinya ini kita siapkan plating seperti ini pisau seperti ini nah kita iris kita bisa menggunakan gunting cutter atau dan lain sebagainya nah kita iris seperti ini kita sobek setelah itu kita ambil dalemannya Oke seperti ini sangat mudah sekali jadi bila teman-teman memiliki kasus seperti ini jangan buru-buru panggil teknisi ya kita bongkar dulu kita carikan alatnya kita beli sendiri dari hemat biaya karena harga karet seperti ini sangat murah-murah cukup puluhan ribu rupiah untuk pembelian dan seperti ini kita bisa dibeli di toko-toko online atau bisa di toko-toko onderdeel sepeda onderdeel mesin cuci terdekat ya Nah setelah itu jangan lupa setelah kita masukkan kita pasang pernya seperti ini dan kita kembalikan ke semula tutupnya jangan lupa dan ini kita selopkan di lubang dalamnya ini Oke sudah selesai jadi sangat mudah sekali cara menggantinya setelah itu kita kembalikan lagi tutupnya kita kencangkan sampai sekencang mungkin nah seperti ini Oke kita kita kencangkan mohon maaf apa suaranya agak serah teman-teman Oke kita kencangkan nah seperti ini sudah selesai kita kencangkan menggunakan kentang lagi set set nah seperti ini sudah cukup dua kali ya ntar saya tambahin lagi Iya sampai sekencang mungkin Oke sudah selesai saatnya pengujian pengetesan apakah karetnya ini bisa bener-bener rapat untuk selatan pembuangannya kita coba kita tarik kita tarik bisa tarik bisa kembali kebawah nah sekarang saya akan isikan air pada buah selanjutnya lalu kita intip bagian selang pembuangan apakah masih bocor masih ngucur nah ini airnya sudah ada tapi sedikit saja ini cuma untuk mencoba dua nah ini dia mantap sekali sudah tidak bocor nah ini dia tinggal ini sisa-sisa tadi ya sudah tidak bocor lagi mantap jadi sangat mudah sekali bisa hemat gaya cukup puluhan ribu rupiah kita bisa memperbaiki mesin cuci sendiri karena untuk hal seperti ini kalau kita panggil seorang teknisi bisa mengeluarkan jasa Rp100.000 ya karena untuk jasanya saja sangat mantap sekali mengingat bahwa ilmu itu mahal harganya Oke sekarang setelah selesai seperti ini kita kembalikan tutup belakangnya mantap 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 Hai Nah sebelum kita kembalikan tutupnya teman-teman di sini ada lupang kecil-kecil ya ya kawan lantungan kawat seperti ini nah ini bisa dipindah-pindah misalnya airnya kurang besar kita tinggal pindah saja kebawahnya 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 nah seperti ini ini adalah setelan nah seperti ini Oke ini dia penampakannya di sini ada lupang kecil-kecil ini adalah setelan bagaimana airnya untuk mengatur air pembuangan ya ingin besar atau kecil bisa kita pindah-pindah ke atas atau ke bawah guys sekarang saatnya saya akan tutup bagian lengkap belakangnya seperti ini saja sangat mudah sekali setelah teman-teman sekian dan terima kasih setelah video singkat dari saya semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan bagi yang memimpin musim cuci dengan kasus seperti ini jangan lupa tekan tombol like juga subscribe-nya karena subscribe itu juga bisa agar saya semoga lebih semangat dalam konten-konten yang bermanfaat sekian dan terima kasih Oke nantikan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh